Intro Ini juga ada pertanyaan dari Inayuni Mbak Nana jodoh itu cerminan diri atau pelengkap diri ya Abi? Dua-duanya Dia cerminan, dia juga pelengkap Orang yang berpasangan selaku suami istri Harus memiliki persamaan-persamaan Paling tidak persamaan itu ada empat Semakin kuat persamaan Persamaan ini semakin kuat hubungan Pertama, keduanya harus merasa sama-sama hidup Hidup itu ditandai oleh tiga Tahu, gerak, dan rasa Orang yang berpasangan harus sama-sama tahu Jangan menyembunyikan sesuatu pada pasangan Anda Sama-sama gerak Jangan satu ke kiri, satu ke kanan Sama-sama punya perasaan Sama-sama hidup Sama-sama manusia Jangan beranggapan dia perempuan lebih rendah dari saya Jangan beranggapan bahwa dia itu bersumber dari saya Sama-sama perempuan, sama-sama dewasa Kalau satu anak-anak mau dinikahi Belum dewasa Tidak akan jodoh harus sama-sama dewasa Sama-sama cinta Ya kan, empat ini harus sama Yang beda, yang harus saling melengkapi Satu perempuan, satu lelaki Kalau dua-dua laki-laki No way Dua-dua perempuan Tidak dikenalkan Jadi A, ini yang paling menonjol saling melengkapinya Dua-dua mendambakan anak Saling melengkapi Nah, dalam empat yang sama yang lain juga Ada unsur-unsur di mana dia saling melengkapi Saya ambil contoh Sama-sama tahu Tapi istrinya lebih pandai dalam soal ini Daripada suaminya Dia lengkapi suaminya dengan pengetahuan Ya kan Gerak juga begitu Oh ini suaminya tidak dapat bergerak dengan kuat Katanya lah kayak Abi sekarang sama mama Ya kan Dibantu, mama bantu Abi Saling melengkapi Jadi dia cerminan diri Sekaligus saling melengkapi Dari Latifah Ramadhani Abi jodoh di dunia sama tidak dengan jodoh di akhirat? Bisa sama, bisa tidak Saya ada cerita nih Ada seorang istri Nabi Bernama Ummu Salamah Dia sangat cinta suaminya Suaminya gugur dalam pertempuran Punya anak Oleh Nabi Ummu Salamah dilamarnya Perkawinan Nabi itu antara lain untuk menolong janda-janda Dilamarnya Ummu Salamah pada mulanya tidak bersedia Saya sangat cinta suaminya Saya sangat cinta suaminya Dan saya sangat pencemburu Kata Nabi Kita berdoa pada Tuhan Insya Allah Pada akhirnya Mereka menikah Kawin Suatu ketika Ummu Salamah terkenang suaminya Dia berkata Bagaimana nanti saya di akhirat ini Saya punya suami Nabi Saya juga Saya mencintainya Saya juga punya suami yang lalu Yang saya cintai Maka dia tanya Nabi Pertanyaan yang hampir serupa Bagaimana nanti ini di akhirat Nabi menjawab begini Ketahuilah Di akhirat nanti Seorang wanita yang mempunyai dua suami Dalam perjalanan hidupnya Di akhirat dia akan ditanya oleh Tuhan Dengan siapa kamu mau bersama Maka dia akan memilih Siapa yang paling baik akhlaknya Allah akan memberikan pilihan itu kepada kita Kepada istri Kepada istri Kalau suami Apalagi yang poligami Istrinya banyak Ada sampai empat Harus diketahui Bahwa di akhirat tidak ada cemburu Oh begitu Ya cemburu itu di dunia Untuk mendorong orang mencapai kesempurnaan Kalau di akhirat tidak ada lagi cemburu Tidak ada cemburu Tidak ada cemburu Banyak hal yang ada di dunia ini Yang di akhirat tidak ada Di akhirat tidak ada tidur Ya kan Di akhirat tidak ada cemburu Di akhirat segalanya terbuka Jangankan dengan di akhirat Kita tidak dapat mengambil analogi Antara kehidupan kita di planet bumi ini Dengan kehidupan kita di luar angkasa Tidak bisa Apalagi setelah Apalagi setelah kematian Yang penting semua yang masuk sorga Memperoleh apa yang dia inginkan Hanya saja tidak ada yang terbetik keinginannya Untuk mencapai sesuatu yang tidak wajar Berlanjut ke pertanyaan dari Mala Mala Karaya Bagaimana ihtiar seorang wanita Untuk bertemu dengan jodohnya Mbak Najwa Karena kebanyakan kita hanya bisa menunggu Dengan memperbaiki diri Apakah ada cara lain menjemput jodoh Bagi perempuan Saya ingin yang ekstrim Melamar Melamar? Kenapa tidak? Perempuan boleh melamar Boleh, boleh Mbak Khadijah melamar Nabi Istri Nabi Maimunah melamar Bisa jadi secara langsung Tidak ada halangan Budaya yang melarang Atau yang menganggap buruk Tapi agama tidak Tidak ada perbedaan dalam konteks ini Antara lelaki dan perempuan Dua-dua butuhkan Hanya satu ada memiliki rasa malu yang melebihi Bisa melalui orang lain Bisa melalui teman ibunya Menunjukkan ketertarikan Menunjukkan ketertarikan Bisa melalui ibunya Berbicara dengan temannya Bagaimana kalau ini dijodohkan dengan itu Itu semua cara-cara yang Menampakkan diri supaya Dilihat menarik oleh orang yang kita sukai Itu boleh? Boleh itu sebabnya Nabi memerintahkan Ada seorang sahabat Nabi Menyampaikan pada Nabi Wahai Nabi Saya akan menikah Nabi bertanya Kamu sudah lihat dia? Belum Pergi lihat dia Karena dengan melihatnya Salah satu faktor untuk kesenambungan perkawinan itu Bisa terpenuhi Ya Kesenambungan perkawinan antara lain Ditentukan oleh rasa ketertarikan seseorang kepada pasangan Lakukanlah sesuatu yang menjadikan dia tertarik Boleh jadi tertarik karena kecantikan Boleh jadi tertarik karena kepandayan Boleh jadi Ya ada empat hal yang menjadikan orang tertarik Ingin menikah Yang pertama kebangsawanan Keturunan maksudnya Ya keturunan Yang kedua Harta Ada orang kawin cari harta Yang ketiga Kecantikan Yang keempat Atau ketampanan Ya ketampanan Dan keempat Agama dan akhlak Yang tiga ini tidak langgeng Karena itu pesan Nabi Kalau mau Prioritaskan ini dulu Dan Nabi berpesan Terimalah kepada orang tua Terimalah siapa yang melamar Selama akhlaknya baik Karena kalau keberagamaan dan akhlaknya buruk Itu terancam gagalnya pernikahan Jadi boleh melamar Silahkan melamar Kalau tadi Nabi berpesan Untuk suruh melihat Apakah itu artinya Berpacaran itu boleh Sekarang begini Budaya berkembang Dulu orang merasa cukup dengan melihat Sekarang tidak cukup dengan melihat Mau berbicara Ada norma-norma yang tidak boleh dilanggar Yaitu pelanggaran terhadap agama Agama antara lain berkata Seorang pria dan seorang wanita Yang bukan mahram dan berdua-duaan Yang berpotensi besar setan menjadi ketiganya Nah jadi Pacaran Dalam arti bahasa Indonesia Janji kawin itu boleh Janji kawin Janji kawin Janji menikah Anda mau jalan sama orang berdua-duaan Tidak berjanji untuk menikah Tidak Nah tetapi Ini harus dipagari Supaya tidak timbul kecelakaan Harus ada orang ketiga Boleh jadi Kalau ayah ibu tidak ini Ya diajaklah kakaknya Diajaklah temannya Diajaklah orang dewasa Berjalan Atau bertemu di cafe Sehingga terjamin Tidak ada pelanggaran Itu pengembangan dari arti kata melihat Kalau dulu Yang diperintah laki-laki pergi lihat dia Sekarang Kita bisa berkata Kalau laki-laki diizinkan untuk melihat Perempuan juga harus diizinkan untuk melihat Karena mereka akan hidup bersama Jadi mencari Mencari tahu soal Pribadi Lewat berbicara Lewat saling mengenal Itu diperbolehkan Diperbolehkan Selama tadi itu Tidak melanggar batas-batas agama Dan sebatas pacaran Untuk menikah Dengan tujuan untuk menikah Bukan tujuan untuk yang lain-lain Oke Abi ada pertanyaan soal jodoh dan orang tua Dari Azri Yakin Bagaimana sikap kita dalam menyeimbangkan Kemauan sendiri dan kemauan orang tua Dalam masalah perjodohan Nah Nah ingat Ingat bagaimana Prinsip Abi Prinsip saya itu Kalau bisa mempertemukan Dua Pihak Maka itu yang paling baik Kalau tidak bisa dipertemukan Maka Bisa Hal itu ditunda Bisa juga Dipilih Siapa yang Paling Berhak Untuk memilih Nah jadi Dalam jodoh Sebaiknya Dalam kehidupan itu Masing-masing mempunyai hak Fetoh Anak mencintai seorang pemuda Yang tidak direstui oleh orang tuanya Orang tua punya hak Fetoh Di fetoh tidak boleh Orang tua punya kehendak Untuk menikahkan anaknya Tidak bisa bertemu Apa boleh buat Silahkan Anak Sampai pada suatu titik Dimana Ayah atau orang tua Akan berkata Saya izinkan Tapi saya tidak direstui Kalau itu bagaimana Tuhan lantas menilai Apakah yang diinginkan Oleh sang anak ini Sejalan Atau tidak bertentangan Dengan tuntunan-tuntunan agama Atau tidak Kalau tidak bertentangan Dia akan dibenarkan Silahkan Itu hak Tapi kalau bertentangan Nah disitu dia berdosa Jadi harus diusahakan Semaksimal mungkin Untuk menemui titik temu Pada akhirnya Kalau memang tidak bisa bertemu Itu menjadi hak Anak Asal sesuai batas-batas agama Maka itu akan diridoai oleh Allah Betul Oke Mudah-mudahan bisa menjawab Dari Shelly Mengapa kini nikah muda Seakan-akan menjadi sebuah tren Bagaimana menurut Abi Apakah nikah muda lebih baik Dibanding pacaran Bagaimana dampak psikologis Dari nikah muda Dan rentannya kasus percaraian Serta juga KDRT Karena belum matang secara usia Iya Sebenarnya begini Masa kini itu beda Dengan masa lalu Tanggung jawab Masa kini jauh lebih besar Tuntutan jauh lebih besar Godaan jauh lebih besar Sehingga dalam Islam Perkawinan itu Ada tujuannya Salah satu tujuan Perkawinan itu Adalah lahirnya Ketenangan antara suami istri Bapak dan ibu Bisa melahirkan anak Dan mendidik anaknya Bagaimana Bisa sukses Seorang Yang Kawin muda Belum mampu Memikul tanggung jawab Rumah tangga Bagaimana Bisa seorang wanita Umur 15-16 tahun Akan memimpin rumah tangga Punya anak Dan keluarga Sehingga Abi sebenarnya Beranggapan Bahwa Usia pernikahan itu Jangan terlalu muda Berapa Abi menurut Abi Usia yang pas Untuk Paling tidak Tamat SMA Paling tidak Umur berapa itu kira-kira 17-18 Itu paling tidak Boleh jadi Kalau sudah fakultas Sudah Nana dulu menikah Umur 20 Itu ideal Kalau sekarang Itu kategorinya Mungkin tergantung lingkungan Ada yang bilang Itu masih terlalu muda Umur 20 Ya bisa Kita kan bicara minimal Kalau mau Kalau mau yang bagus Itu Mungkin 24-25 tahun Itu sudah lebih matang 24-25 Abi kalau dulu menikah Abi agak terlambat Menikah kan Lebih baik Lebih baik Lambat dari tidak Abi menikah dulu Usia 31 31 tahun Oh itu Kalau dulu Dianggapnya terlambat Kalau sekarang Laki-laki Usia 31 31 masih wajar 35 masih wajar Perempuan Umur 28-29 Masih sangat wajar Sangat wajar Di atas itu pun Di atas itu Iya 36 pun Masih sangat wajar Selamat menikah Selamat menikah Selamat menikah Selamat menikah Selamat menikah